Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Matip dalam Entryo di studio tutorial sketchup dan kali ini kita akan melanjutkan episode ke setiga atau web seri ketiga dari pembangunan rumah bertingkat di sketchup jadi yang kali ini kita akan belajar membuat pintu di objek yang telah kita belajar sebelumnya, mungkin kita terlama mengulai dari jendela dulu yang semua sudah pastikan semua objek rumahnya itu sudah tergerak ini belum, kita pilih tiga kali lalu make group supaya ketika kita membuat objek baru dia tidak terganggu oke, jadi kita langsung saja jendela saya pilih right handle tool oke lalu kita akan offset dengan ketebalan 5 cm kita akan tutupkan tanahnya kita buat 2,5 ini kita betul-betul mendapatkan bagian tengah dari tusan jendela ini kita hapus bagian yang tidak dibutuhkan lagi kita tidak usah hapus kita akan membuatnya sedetail mungkin oke ini 15 cm ke belakang juga saya menekan kontrol ini saya reverse ini saya reverse oke nah bagian luar kita akan membuat perlahatan ya ini dia betul-betul keliatan realistik saya pilih 1,2 atau 1 cm saja ini juga 1 cm ini kita hapus kita tarik mundur sejauh 3,2 cm 32 cm atau ini kita hapus kita tarik mundur ke bawah ini adalah sambungan teman-teman bisa tidak mengikuti ini cuma perjalanan kita nanti akan berlanjut ke interior yang membutuhkan detail yang sangat iya artinya interior kita buat sedetail mungkin nantinya tapi teman-teman bisa tidak mengikuti langkah yang ini terakhir jadi saya klik 3 kali kusen tadi kita jadikan group setelah itu kita jadikan komponen kita jadikan komponen nanti kenapa dijadikan komponen agar ketika kita meng-copy objek ini jendela ini jadi sekali mengwarnai semua akan terwarnai jadi kita tidak repot-repot lagi nanti kita akan lihat contohnya sekarang kita buat daun penjelangnya ini saya kasih antara ya sekitar 0.5 lalu hapus tentunya saya kasih sekitar kita 8 cm ini hapus kita mundurkan 3 cm klik 3 kali lalu make komponen lagi klik oke lalu kita buat kacanya ya move kita mundurkan sekali lagi buat komponen oke saya akan seleksi kaca dan pinggir jendela ini ini lalu kita buat grup secuai move dan kontrol ya oke saya akan klik dua daun jendela dan kusengnya lalu kita jadikan grup move silahkan dan copy oke jadi jadikan dengan barang sepertinya nanti itu ada ada sekitar tempat ya tentunya tentunya kita akan buat sedikit yang mungkin juga saya hapus atau kita biasanya kan kalau ini disini ada ya sekitar 5 cm oke kita mundur sejak 15 cm sekarang saya akan klik bangunannya kita akan tarik oke oke teman-teman sering menemukan yang seperti ini ya set ya kita kembakannya lagi oke jadi aslinya nanti dia akan betul-betul mirip dengan bangunan aslinya bisa aku sekitar sebantunya nah baik ini berikutnya dari dalam ya karena dia terdepan dari dalam ya kita tarik sejauh 1 cm disini juga atas sejauh 1 cm disini 1 cm sekarang kita akan buat garis ya kita tarik sejauh 3,3 poin 2 cm ya berikutnya ya ini dengan batai ini ada ada semen ini kita akan tarik sejauh dan lagi agar dia betul-betul nantinya realistik tapi teman-teman bisa melangkahi proses yang ini supaya hasilnya lebih cepat nah baik jadi untuk kusen pintu sekarang saya akan sekali lagi buat dia menjadi komponen ini agar kita hanya satu kali memberikan material nantinya baik mulai dari sini kita akan button pintunya dan kita offset sebesar 0.3 baik dia 0.3 disini tadi kita hapus oke mundur sejauh 3 cm 2 cm sekarang kita offset sejauh berapa ya 12 cm 12 cm 12 cm sekarang kita akan mundur 1,5 cm 0,5 cm atau jangan duduk kita kandai dulu ya oke Oke, kita tanda dulu kalau gitu Saya mau buat garis prontu Sekarang kita akan buat Ada pintunya Kita lantat Ini saya akan Make group dan pindahkan Ini kita kembalikan Kita bisa Tetapkan jadi dia bolong Ini kita export kembali Ini kan kita bolongnya 2 cm 3 cm Jadi ini cukup 2 cm saja Disini 2 cm Kita kurangi 0,5 Begitu juga dengan yang di belakang Bahkan dia menghilang Kita tambahkan garis saja Undur sejauh 0,5 Oke Sekarang klik 3 kali Kita jadikan komponen Oke Kita mundurkan sejauh 0,5 Baik Jadi di point ini kita akan letakkan nantinya Oke Copy 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 lagi Copy lagi Let's Kita uangnya Kita kasih baris prontu Depan ini Nanti kita akan berhenti Jadi dia pas ya Selesai Teman-teman bisa download di internet Teman-teman bisa download di internet Ada gagang pintunya Jadi di kiri kanan ada gagang pintu Ini Kita bikin komponen dulu ya Atau kita tarik garis dulu Ini Tidak begitu ya Ke bawah Ini 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 untuk memberikan material Supaya dia betul-betul realistik Kita Tidak 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 Supaya Tidak 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 ini nanti di episode terakhir kami akan menunjukkan cara memberikan material oke nah sekarang kita klik tiga kali lalu sekali lagi di komponen dan seleksi semuanya mulai dari kusen pintu daun pintu dan yang di dalamnya ini kita lihat tadi yang terakhir dalam pintu itu dibuat jadi grup oke nah sekarang kita angkat pintunya kita angkat ini kita flip lalu flip sekali lagi di red direction kita simpan disini sekarang kita klik tiga kali batannya kita tarik oke sekali lagi sekarang pintu belakang nah pintu belakang ini dia akan terbuka keluar dia akan terbuka keluar kita akan flip drawing direction oke sekalian nanti bata disini ada sumin ya yang menjadi dudukan kayu nantinya dia mungkin dia ada transform ya supaya dia kayu ini tidak bersentuhan langsung dengan lantai yang lembak sehingga lompat kayu bisa lebih awet nah sekarang untuk yang terakhir itu adalah bagian jendela yang ini ya sepertinya ada sedikit kesalahan ya sepertinya ini tadi harus turun ya satu sentimeter kita lihat yang lain ternyata ini juga harus ini oke ternyata ini selamat menikmati kita akan membuatnya betul-betul realistik kita try bagian ini kita klik batalnya dulu sekarang terakhir adalah sisa jendela setelah jendela yang di belakang black angle itu setelah 5 cm bisa hapus karena dia sudah punya bingkai sebelumnya 12 cm di desain ini kita hanya ada satu jendela kecil jadi kita membuatnya jadi komponen 1 cm kita hapus dan hasil 3,2 cm offset setelah 0,2 cm kita hapus bagian yang dikebutkan offset lagi sejak 7 cm hapus bagian yang dikebutkan menduk 1 cm kita berikan ini untuk pemberian material yang dikebutkan yang dikebutkan sekarang kita untuk pacarnya kita group dan mundur tetapnya ditanya saya kurang salah satunya buat dia seperti ini ini itu dia setelah 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 yang terakhir yang mungkin akan kita lakukan adalah menambahkan deck nanti dua ya menambahkan deck nanti dua setelah kita buatkan sejauh 20 cm tarik ke bawah agar kita bisa lihat hasilnya sekarang kita kasih garis bantu untuk mengubah ini bagian aksesnya untuk imitasnya kita lakukan terus ya kasih turun 20 cm utara kita tarik ke bawah saya tapi kita tarik ke bawah ini tapi kita tarik ke bawah ternyata jadi untuk tangganya ya mungkin kita bisa tambahkan sedikit hai 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 the best the 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 kita bisa angkat ini jadi tambahkan jadi 5 cm angkat jadi 5 cm supaya dia sesuai kita lupa ini seperti ini kita akan gerakan juga naik jadi kita akan gerakan juga naik kita akan gerakan juga naik kita akan gerakan juga naik nah sebagainya selamat menikmati di mt2 saya mt2 dari mt2 studio saksikan kami di titik berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati